Ya, maka tetap mengulangnya di 2016. Sepanjang belum dinyatakan memenuhi krisenia pencapaian kompetensi lulusan. Yang kedua, setiap peserta ini sebagai menarik maksus pada ayat 1, wajib mengikuti satu kali usia nasional tanpa dikumut biaya. Wajib mengikuti satu kali tanpa dikumut biaya. Berarti kalau yang kedua, ya, bisa jadi dikumut biaya. Pasal kedua, peserta ini dinyatakan lulus dari satu program pendidikan. Menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya, di kelas 1 selesai, di kelas 2 selesai, kelas 10 selesai. Ya, kelas 1 selesai, kelas 12 juga selesai. Itu maksudnya, nilai-nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi, kalau sikapnya nilai-nilai cukup, tidak bisa. Bapak, kepala manusia, jadi kalau nilai-nilai cukup, tidak bisa. Nah, nilai sikap, apa nilai sikap itu? Ya, sudah ada, kan? Ya, sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap spiritual, hubungan kita sebagai sial, hubungan kita sebagai manusia, bersama manusia. Bagaimana kalian dengan utama sesua, bagaimana dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, kemudian, lulus ujian satuan program pendidikan. Maksudnya ini, lulus ujian akhir sekolah. Nah, ini harus lulus. Yang menyatakan lulus adalah kepala, masyarakat, dan dewasi ujian. Kemudian, yang ke-D itu dihapus, itu tentang pakusan penelulusan. Kelulusan penelulusan dari satu program pendidikan. Bagaimana dimasuk pada yang satu, dipesatkan oleh satuan sekolah-program pendidikan. Artinya, pelulusan anak putua madrasah, ditentukan oleh kepala madrasah, Dewa Juru, waktu rapat, penelulusan. Nah, ini, jadi bisa saja nanti, nilai ujennya tinggi, nilai ujennya rata-rata delapan. Tapi dia dengan buntunya selalu berkata tidak sopan. Nah, tadi seperti tadi, hasil usia nasional dipenangkan sebagai pembinaan, sebagai dasar seleksi. Nah, yang C, penentuan penelulusan persatidik dari program. Nah, ini dihapus, tidak lagi menjadi penentuan. Menjadi pembinaan, bagi yang nilai ujen rendah, tetap menjadi pembinaan. Sekarang, UN, sebagai pembinaan UN, palingnya UN tingkat pusat ditatang dengan SK Menteri. Ya? Itu tentang perubahan diusahaan. Yang paling penting ini, beberapa dasar penting kesabungan 2015. Hasil UN tidak dikenalkan untuk penentuan-penentuan siswa dari satu pendidikan. Kemudian, penentuan siswa dari satuan pendidikan, ditutup oleh masing-masing satuan pendidikan. Ketiga, kriteria penentuan-penentuan dari kutian pendidikan selanjutnya, untuk semua mata perjalanan tetap oleh dengan pendidikan provinsi. Ini bukan kita. Jadi, kita lihat, kita lihat. Kemudian, yang keempat, yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti UN minimal satu kali. UN perbaikan khusus SMA Belajar, bagi peserta didik yang memperoleh hasil UN kategori kurang. Pada masa kajaran tertentu, ini perbaikan dilaksanakan tahun 2016. Setiap peserta yang menerima sertifikat hasil setiap nasional. Jadi, bukan lagi SKU, tapi S-H-O-N. SKU-N. SKU-N. Please, please, pada bahasa Inggris, menggunakan kompetis atau CV. Tidak lagi menggunakan? Kasih. Kasih, ya? Kemarin sudah try out, ya? Ya. Ada kenalan? Ya. Ada. Ada kenalan? Ada kenalanya? Tuhan. 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 Yang ketahuan akan menerima sertifikat. Tuhan. Nah yang nomor 9 Kemudian Udah terkenal Udah terkenal Ini terkenal Kemudian lulus Ujian sekolah Atau ujian mandasan Atau ujian paket pesterahan Berarti kita lulus ujian mandasan Ya Nah ini dia Mekanisme Jadi MA MA yang lain